Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 38 Dalam pada itu Behujin sedang melanjutkan ceritanya, ayah berkata kepadaku, nak, biarlah besok ayah piara babi lagi, pasti akan ku belikan cita kembang untukmu, tapi aku masih terus menangis, namun apa gunanya? Tiada sebulan kemudian tibalah tahun baru, enci keluarga Tio tetangga sebelah itu memakai baju-baju berkembang merah jambon latar kuning, pakai celana hijau pupus bersulam, sungguh indah sekali, dan sungguh pula aku sangat iri, sampai kue ranjang yang dibuatkan itu juga tak kumakan lagi Ai, coba kalau waktu itu ku tahu, tentu akan ku hadiahkan sepuluh, bahkan seratus potong cita kembang padamu, ujar Cingsan dengan tertawa Huh, siapa ingin sahut Behujin? Dan pada malaman tahun baru itu aku menjadi tak bisa tidur memikirkan baju kembang itu Sampai tengah malam, diam-diam aku bangun dan menggermet ke rumah Tio Pepek, pada umumnya orang tua suka menunggu saat pergantian tahun maka belum tidur, cahaya lilin masih terang-benderang, kulihat cici keluarga Tio itu sudah tidur di balai-balai, baju barunya itu menyelimuti di atas tubuhnya Aku terkesema memandangi baju kembang yang mempesona itu, sampai akhirnya diam-diam aku masuk ke kamar cici Tio dan ku ambil baju kembang itu Hah, jadi kau mencuri baju baru Tuan Cingsan dengan tertawa Ai, ku kira heng cilik kita ini cuma pintar mencuri lelaki, kiranya juga pandai mencuri baju Behujin ini lirik genit dan tenenyum, katanya, aku justru tidak mencuri baju baru orang tapi aku lantas mengambil gunting, ku potong baju baru itu hingga hancur, lalu ku ambil celana barunya dan ku gusting pula menjadi lajur-lajur itu Selesaiku hancurkan baju dan celana baru itu, baru hatiku senang tak berkatakan Ya, jauh lebih menyenangkan daripada aku memakai baju baru, air muka Tuan Cingsan yang tersenyum simpul sejak tadi itu kini mendadak lenyap dan mendengar sampai di sini, dengan kurang senang berkata Sudahlah, Sio Heng, jangan cerita kejadian lama lagi marilah kita tidur saja Tidak, aku belum mau tidur, sahut Behujin, Tuan Long, apakah kau untuk apa aku menceritakan kisah itu padamu? Ketahuilah bahwa aku ingin kau tahu taku sejak kecil itu bila ada suatu yang kurindukan siang dan malam dan tak terkabul, dan orang lain justru beruntung bisa memperolehnya Maka apapun juga, aku akan berusaha untuk menghancurkan barang itu, sudahlah, jangan omong lagi, aku tidak suka mendengar cerita yang mengesalkan itu, kata Cingsan Behujin tersenyum, ia berbangkit pelahan ia lepaskan sanggulnya hingga rambutnya yang panjang itu menjulai sampai di pinggang Ia ambil sebuah sisir kayu dan pelahan menyisir rambutnya yang panjang itu Tiba-tiba ia melirik dengan tersenyum genit, katanya, Tuan Long, marilah ponong aku Suaranya yang merdu merayu itu membuat setiap lelaki manapun pasti akan luluh Keruan Chin Ang Bian dan Wising Tiok yang menggelepak di luar jendela itu meski tak bisa berkutik Tapi demi mendengar rayuan behujan itu, seketika api cemburu mereka membakar dan dada mereka serasa akan meledak saking gusarnya Dalam pada itu terdengar Tuan Cingsan mengakak tawa sekali, ia beringsut bangun dengan maksud akan merangkul seng kekasih Tapi rupanya terlalu banyak minum arak, ternyata untuk berdiri saja ia tidak kuat lagi Katanya dengan tertawa, hahaha, aku hanya minum 4-5 cawan kecil saja lantas mabuk sedemikian rupa Siow Heng, wajahmu yang cantik molek ini sekali lihat lantas memabukkan orang Sungguh dapat menandingi 3 kati arak yang paling keras Hei diam-diam siow hang terkesiap, pikirnya dengan heran, aneh, cuma minum 4-5 cawan saja mengapa bisa mabuk? Padahal mewekang Tuan Cingsan sangat tinggi, biarpun tidak biasa minum arak juga tidak mungkin mabuk seperti ini Ah, tentu ada sesuatu yang tidak beresgi dalam hal ini Dalam pada itu terdengar Behujin sedang tertawa ngikik lalu katanya Tuan Long, turunlah kemari, sedikitpun aku tak bertenaga Le, lekas pondong aku, Tuan Cingsan coba bergerak lagi, tapi makin tidak kuat berdiri Maka sahutnya dengan tertawa, aneh, aku pun tidak bertenaga sedikitpun Benar-benar aneh, asal melihatmu, aku lantas lemah lungelai seperti tikus, ketemu kucing, ehem, aku emoh Engkau hanya minum sedikit saja lantas pura-pura mabuk, sahut dihujain dengan senyum elmen Cobalah kerahkan tenaga dalam, tentu dapat Cingsan lantas mengatur pernafasan dan bermaksud mengerahkan tenaga Tak taunya perutnya terasa kosong melompong, sedikitpun tak dapat bekerja Berulang kali ia menarik napas, siapa duga lekang yang terlatih berpuluh tahun kini ternyata hilang tanpa bekas Entah sejak kapan meninggalkan tubuhnya Keruan Cingsan menjadi gugup ia sadar urusan agak gawat Tapi apapun juga ia adalah seorang kawanan Kangau yang luas pengalamannya menghadapi sesuatu bahaya lahirnya selalu tenang-tenang saja Ia berkata dengan tersenyum, ai, cuma tinggal tenaga Ityamci dan Lakmahsin Kiam saja Aku benar-benar dibuat mabuk hingga cuma sanggup membunuh orang dan tak sanggup memondong orang Mendengar ucapan itu diam-diam siau hang membatin Meski Teo An Cingsan suka paras licin tapi ternyata juga bukan seorang goblok Ia sadar sedang terancam bahaya, maka sengaja omong cuma sanggup membunuh orang dan tidak kuat memondong orang Padahal ia hanya mahir Ityamci, tapi tidak bisa Lakmahsin Kiam Terang ia sengaja mengerta, sementara itu dengan lemah lungelai behujain berseru, ai, kepalaku pening sekali Teo An Long jangan, jangan-jangan di dalam arak itu telah ditaruh sesuatu oleh orang Sebenarnya Cingsan sudah mencurigai behujain yang menaruh obat di dalam arak Tapi demi mendengar si dia mengemukakan lebih dulu hal itu Rasa curiga Cingsan lantas lenyap Bahkan ia memanggilnya, Sio Heng, marilah sini, aku ingin bicara padamu Behujain tampak seperti ingin melangkah ke samping Cingsun tapi seperti tidak kuat bergerak lagi Ia menggabruk di atas meja, mukanya kemerah-merahan dan napasnya memburu katanya Teo An Long, selangkah pun aku tidak sanggup bergerak Mengapa engkau meracuni aku Cingsan menggeleng kepala dan memberi isyarat tangan dengan pelahan Ia celup jarinya ke cawan arak dan menulis di atas meja Kita, terjebak akal keji musuh, hendaklah berlaku tenang Sedang di mulut ia berkata, kini tenaga dalamku sudah mulai bekerja Kalau cuma beberapa cawan arak racun masakah dapat menjatuhkan aku? Sedera Behujain menulis juga di atas meja Sungguh-sungguh atau palsu dan Cingsan menulis pula Jangan unjuk kelemahan, di mulut ia berduru Siow Heng, siapakah musuhmu hingga menggunakan tipu keji ini untuk menjebak diriku Melihat tulisan Toan Cingsan tentang jangan unjuk kelemahan itu Diam-diam Siow Hang mengeluh baginya Pikirnya, biarpun kau Toan Cingsan biasanya pintar dan cerdik Akhirnya terjungkal juga di tangan kaum wanita Sudah terang gamblang racun itu adalah perbuatan Behujain, karena dia masih juri mendengar ucapanmu masih sanggup membunuh orang dan tidak kuat memondong orang Maka ia pun pura-pura keracunan untuk memancing reaksimu Mengapa sedemikian, mudah engkau tertipu olehnya Sementara itu Behujain mengunjuk rasa sedih dan sedang menulis pula di atas meja Apa tenaga dalammu benar-benar hilang semua Dan tidak kuat melawan musuh dan di mulut senaliknya berseru Toan Long, jika benar ada bangsa keroco berani main gila kesini Nah, rupanya dia sudah bosan hidup Boleh kau duduk saja di sini dan jangan guberis padanya Lihat saja apakah dia berani turun tangan Diharap bekerjanya obat letas lenyap dan musuh jangan terburu datang Demikian Cingsan menulis di atas meja Tapi di mulut berkata, ya, benar, aku justru sedang kesepian Kalau ada orang suka main-main dengan kita, itulah yang kita harapkan Eh, Heng Cilik, apakah kau mau melihat kelihayan ilmu Tiam Hiat jarak jauh Maksud Cingsan hanya untuk menggertak saja Di luar dugaan Behujain menjawab sungguh-sungguh dengan tertawa Ya, selamanya aku tidak pernah melihat kepandayanmu itu Boleh coba kau tutuk sekali ke arah jendela dengan It Ye Ang Chi Tentu sangat hebat Cingsan berkerut kening dan diam-diam mengkerutu Berulang-ulang ina main metu dengan maksud Agar Seng Kekasih memahami alasannya yang cuma main gertak saja itu Sebaliknya Behujain malah mendesak terus Katanya, hayolah, lekas coba Asal kau tusuk satu lubang kecil pada kertas jendela Tentu musuh akan lari ketakutan Kalau tidak, wah, pasti celaka Musuh akan tahu kelemahanmu sekarang Kembali Cingsan terkesiap Pikirnya, biasanya dia sangat cerdik Mengapa sekarang pura-pura dungu tentah berpikir Terdengar Behujain berkata pula dengan suara lembut Tuan Long, engkau telah minum racun Sipi Yang Dihunsan Obat dius dari sepuluh jenis wangian Biarpun ilmu silatmu setinggi langit juga tenaga dalammu akan lenyap seluruhnya Tuan Long, jika engkau masih dapat menutup dari jauh Cukup menjojoh suatu lubang kecil saja di kertas jendela Dan hal itu akan merupakan suatu keajaiban alam Hah, jadi aku terkena, terkena Sipi Yang Dihunsan Yang keji itu seru Cingsan terkejut Dari, dari mana kau tahu tadi waktu aku menuangkan arak bagimu Araknya aku kurang hati-hati hingga sebungkus racun itu jatuh Kedalam poci arak, sahut Behujain dengan tertawa Oh, kiranya begitu, tak apa-apalah, ujar Cingsan dengan senyum mewah Jelas sekarang duduknya perkara dan tahu telah masuk perangkap nyonya janda itu Kalau dia marah-marah dia mendamprat pasti akan membuat nurusan runya malah Maka lahirnya ia pura-pura seperti tiada terjadi apa-apa Sedapat mungkin ia berlaku tenang untuk menghadapi perkembangan selanjutnya Ia sangat cinta padaku, rasanya tidak nanti membunuhku Pikirnya, bisa jadi ia cuma minta aku berjanji untuk hidup berdampingan dengan dia selamanya atau minta Aku membawanya pulang ke Tahili untuk dijadikan istri sah Jika demikian halnya, ini pun timbul dari cintanya padaku yang sangat mendalam Meski perbuatannya ini agak keterlaluan, tapi juga tiada maksud jahat Dalam pada itu didengarnya Bi Hu Jin lagi berkata To An Long, maukah kau jadi suami istri dengan aku sampai hari tua ai Engkau ini benar-benar kelewat liai Sahut Cingsan dengan tertawa Baiklah, aku tak teruk Besok juga boleh kau ikut aku pulang ke Tahili Akan kuambil dirimu sebagai selir tin lemong Mendengar itu kembali api cemburu Chin Ang Bian dan We Sing Tiok membakar Pikir mereka, apanya yang kau pilih dari perempuan Hinajana itu Engkau tidak terima permintaanku Tapi meluluskan permintaannya lalu terdengar Bi Hu Jin menghela nafas Katanya, To An Long, sebelum ini aku pernah tanya padamu Kera bagaimana akan kau atur diriku Kau bilang negeri Tahili tanahnya lembab, hawanya panas Ketika tinggal di sana aku bisa jatuh sakit Dan sekarang engkau terpaksa menerima permintaanku Jadi bukan timbul dari hatimu yang murni Cingsan menghela nafas Katanya, Sio Heng, biarlah ku katakan terus terang Aku adalah tin lemong, pokok Tai Chiang Kun Pangeran negeri Tahili Kakak Baginda tidak punya keturunan Kalau beliau wafat, tentu tahta akan diturunkan kepada aku Kini aku cuma seorang persilatan biasa di Tionggoan sini Kalau pulang Tahili aku tidak boleh berbuat sembrono lagi Betul tidak betul Lantas bagaimana, sahut Bi Hu Jin Dan kalau aku membawamu pulang ke Tahili itu Itu berarti aku harus menepati janji Tidak mungkin seorang pangeran mahkota mengingkari janjinya Betul tidak? Oh, beralasan juga ucapanmu Sahut Bi Hu Jin pelahan Dan kelakalau engkau naik tahta Dapatkah kau angkat aku sebagai Hang Hao Nio Nio, Permaisuri Cingsan menjadi ragu Sahutnya kemudian Aku sudah punya istri kawin Untuk mengangkatmu sebagai Permaisuri Tentu tidak bisa Memangnya aku adalah seorang janda sial Mana dapat menjadi Permaisuri apa segala Bukankah akan dibuat buah tertawaan orang kata Bi Hu Jin Lalu ia menyisi rambut dengan pelahan Sambungnya kemudian dengan tertawa Tuan Long, kisah yang ku ceritakan tadi Apakah kau paham maksudnya Seketika keringat dingin berketes-ketes Dijidat Tuan Cingsan Tapi sedapat mungkin ia coba bersikap tenang Namun lewekang yang dilatihnya selama berpuluh tahun kini Telah lenyap entah kemana Keruan ia kerupukan mirip seorang yang kelelet dalam air Tuan Long engkau kegerahan bukan? Biarkan aku mengusap keringatmu Kata Bi Hu Jin Lalu ia mengeluarkan sepotong sapu tangan Dan mendekati Tuan Cingsan Untuk membersihkan keringat dingin Dijidatnya sambil berkata pula dengan lembut Tuan Long, engkau harus menjaga kesehatanmu Habis minum arak bisa masuk angin Bila engkau jatuh sakit Ai, betapa rasa cemasku nanti mendengar rayuan berbisa itu Seketika Tuan Cingsan yang berada di dalam kamar Dan siau hang yang mengintip di luar itu Diam-diam timbul semacam merasa takut yang sukar dilukiskan Tapi Cingsan masih tersenyum sedapatnya Sahutnya, ya, malam itu kau pun basah kuyup keringat Dan aku pun pernah mengusap keringatmu Malahan sapu tangan yang kupakai itu ku bawa sekarang Sekilas air mukabe hujan tampak malu-malu kucing Katanya dengan lirikan genit Kejadian belasan tahun yang lalu Masakah masih suka kau bicarakan? Coba kulihat sapu tanganku itu Dalam baju Tuan Cingsan Ternyata memang benar-benar terdapat sapu tangan yang dikatakan itu Inilah merupakan salah satu modalnya Mengapa diamahir memikat hati kaum wanita Ia cukup kenal sifat dan jiwa orang perempuan Dengan demikian ia membuat setiap perempuan yang menas marah Dengan tidak akan percaya penuh bahwa sesungguhnya Seng kekasih itu cinta padanya Begitulah ia bermaksud mengeluarkan sapu tangan itu Tapi sedikit jarinya bergerak Rasa lengannya lantas kaku linu Racun sip hiang hai hunsan itu ternyata sangat liai Bahkan untuk mengambil sapu taugan saja tidak sanggup lagi Mana? Tunjukkanlah padaku demikian seru di hujan Hektometer Kembali kau dusa belaka Haha Sekali mabuk hingga tangan juga tidak bisa bergerak lagi Kata Cingsan dengan tersenyum getir Boleh kau ambil sendiri dalam bajuku ini? Huh, apakah kau kira aku dapat ditipu sahut di hujan? Kau ingin memancing aku mendekat Lalu dengan it yang ci akan kau matikan aku Wanita cantik ayu tiada bandingannya seperti dirimu Sekalipun aku adalah manusia yang paling kejam juga Tidak tega menggoda dengan kuku di mukamu Ujar Cingsan dengan tersenyum Betulkah begitu? Tuan Long di hujan menegas dengan tertawa Tapi aku tetap khawatir Aku harus mengikat dulu kedua tanganmu Kemudian Kemudian mengikat sukmamu pula dengan sebundel benang halus Sudah sedari dulu kau ikat sukmaku Kalau tidak masakah aku bisa datang kemari ujar Cingsan? Be hujin tertawa Katanya Engkau memang seorang baik Pantas aku jatuh hati padamu Sembari berkata ia buka laci meja dan mengeluarkan seutas tali kulit Diam-diam Cingsan terkesiap Pikirnya Kiranya lebih dulu ia sudah siapkan segala sesuatunya Tapi aku sama sekali tidak sadar Ai, Tuan Cingsan Kalau hari ini jiwamu malayang di sini juga tak bisa menyalahkan orang lain Dalam pada itu terdengar be hujin lagi berkata Tuan Long, sesungguhnya cintaku padamu tiada taranya Tapi lebih dulu aku harus mengikat tanganmu Apa engkau akan marah padaku dalam keadaan begitu? Kalau orang lain mungkin akan terus mencaci maki Bila tidak tentu akan mohon ampun dan menyinggung cinta masa lalu Namun Cingsan cukup kenal watak be hujin Yang culas dan keji Biarpun wanita Pendiriannya lebih teguh dari pida kaum pria Mencaci maki padanya takkan membuatnya marah Minta ampun juga takkan membuat dia menaruh belas kasihan Jalan satu-satunya sekarang ialah mengulur waktu untuk mencari kesempatan Kalau-kalau ada kemungkinan menyelamatkan diri Maka ia coba tenangkan diri dan berkata dengan terawa Sio Heng Asal kulihat matamu yang basah-basah sayu itu Betapapun rasa marahku juga seketika akan hilang es irna Marilah biarku cium bunga melati yang tersenting di rambutmu itu harum atau tidak kiranya pada waktu belasan tahun yang lampau Dengan kata-kata demikian itulah Toan Cingsan memperoleh cinta be hujin Kini ucapannya diulangi kembali Seketika be hujin menjatuhkan tubuhnya ke pangkuan Toan Cingsan dengan penuh kasih mesra Ia mengelus-elus pipi Toan Cingsan dan berkata dengan suara lembut Toan Long Malem itu telah ku serahkan badanku ini padamu Tak kalah itu ku tanya padamu Bila kemudian hari hatimu berubah Lantas bagaimana tindakanku? Cingsan tak bisa menjawab Sebaliknya keringat dijidaknya berbutir-butir bagai kedelai besarnya Kekasih yang tidak punya liang sim Apakah sumpah yang pernah kau ucapkan sekarang kau lupakan sendiri kata be hujin Aku tidak lupa Sahut Cingsan dengan tersenyum getir Aku menyatakan akan membiarkan digigit daging tubuhku ini secomot demi secomot Sebenarnya sumpah begitu adalah jamak tak kalah kedua kekasih sedang bercumbu-cumbuan Tapi kini tanpa terasa membuat orang yang mendengarnya mengkirik Dan dengan senyum genit di hujin berkata Masakah aku tega menggigitmu? Aku hanya ingin mengikat kedua tanganmu Kau luluskan tidak? Coba katakan selamanya aku menurut kepada apa yang kau katakan Cingsan tahu dirinya takkan terhindar daripada siksaan kekasih itu Maka sahutnya dengan tawa Jika kau mau ikat, boleh ikatlah Biarpun mati, asal mati di tangamu juga aku puas Diam-diam siyao hang kagum juga kepada ketenangan toan Cingsan Menghadapi detik bahaya itu ternyata pangeran Tai Li itu masih sanggup mengucapkan kata-kata merayu Segera bihujin menelikung kedua tangan Cingsan ke belakang Lalu diringkusnya dengan tali kulit hingga kencang Bahkan ia ikat dengan tali pati beberapa kali Dengan demikian, sekalipun T.O. An Cingsan dalam keadaan biasa juga sukar melepaskan diri Apalagi sekarang dalam keadaan lemas tak berkutik Kemudian bihujin berkata pula dengan tertawa menggiurkan Aku pun benci kepada kedua kakimu ini Asal sudah melangkah pergi Maka tak mau kembali lagi Tapi waktu aku berkenalan denganmu Justru kedua kaki inilah yang membawaku kemari Maka jasanya boleh dikatakan besar daripada dosanya Sahut Cingsan Baiklah, biar aku mengikatnya juga Kata bihujin Lalu ia menggunakan tali kulit yang lain untuk mengikat kedua kakinya Habia itu, ia Ambil gunting dun pelahan memotong baju di bahu kanan Cingsan hingga tertampak kulit dagingnya yang putih bersih Meski usia Tuan Cingsan sudah lebih 4 liter tahun Tapi ia dilahirkan sebagai pengeran Hidupnya senang bahagia Maka badannya terawat dengan baik Kulit dagingnya juga halus Pelahan bihujin merabak bahu Tuan Cingsan itu Kemudian ia tempelkan mulutnya yang mungil itu untuk mencium pipi seng kekasih Lalu menurun ke leher dan mencium bahu kanan itu Dan auh mendadak Tuan Cingsan menjerit kesakitan Suaranya keras memecah angkasa malam yang sunyi Ketika bihujin mengangkat kepalanya Tertampaklah mulutnya penuh berlepotan darah Ternyata sepotong daging di bahu Tuan Cingsan itu benar-benar telah digigitnya Keruan darah mengucur dari tempat luka itu Bihujin meludahkan sepotong daging kecil yang digigitnya itu Lalu berkata dengan suara genit Tuan Long Engka sendirilah yang bilang bahwa bila hatimu berubah Maka akan membiarkan aku menggigit dagingmu secomot demi secomot Haha, memang begitulah kata kudahulu Masakah aku mungkir sekarang Tuan Cingsan dengan tertawa Ya, terkadang aku pun berpikir entah Keru bagaimana baiknya aku akan mati Kalau mati sakit di atas ranjang Itulah terlalu jama Mati di medan bakti Sudah tentu keru ini sangat baik Tapi ini lulu gagah perwira saja tanpa romantis Kurasa masih kurang sempurna dan tidak sesuai dengan perbuatanku selama hidup Tapi kini, si Ong Hong Apa yang kau pakai ini benar-benar suatu keru yang paling tepat Rupanya sudah ditakdirkan aku Tuan Cingsan harus mati di mulut mungil wanita paling cantik di zaman ini Biar mati pun aku akan merata puas Mendengar sampai di sini Ciu Angbian dan Wising Tiok menjadi khawatir sekali Mereka jiwa kekasih mereka itu benar-benar terancam bahaya Sebaliknya Si Ong Hong terlihat masih enak-enak menonton di luar jendela dan Tia di tanda-tanda Akan turun tangan untuk menolong Keruan mereka sangat gelalisah dan diam-diam mencaci maki bekas pangcu itu Coba kalau tak tertutup olehnya Tentu sejak tadi mereka menerjang ke dalam rumah untuk menolong Seng kekasih Sebaliknya waktu itu Si Ong Hong masih belum dapat meraba apa sebenarnya tujuan behujan itu Ia tidak tahu apakah nyonya janda itu benar-benar akan membunuh Tuan Cingsan Atau cuma untuk menggertak saja Dan karena khawatir salah tindak Maka Si Ong Hong tetap sabarkan diri untuk mengikuti perkembangan selanjutnya Begitulah maka didengarnya behujan sedang berkata dengan tertawa Tuan Long, sebenarnya aku ingin menggigitmu dengan perlahan-lahan Akanku gigitmu seratus kali atau seribu kali Tapi kukawatir pula bawahanmu keburu datang menolongmu Maka boleh begini saja, aku akan menancapkan sebilah belati pada hulu hatimu Lalu cuma menusuk setengah senti saja ke dadamu hingga jiwamu takkan melayang Tapi bila ada orang ingin menolongmu Segera kutikkan belati itu dan kontan kau pun akan terbebas daripada segala penderitaan Sembari berkata ia terus mengeluarkan sebilah belati yang kecil mengkilap Ia potong baju dada Tuan Ching San Ia acungkan ujung belati ke hulu hati seng kekasih Sedikit ia tekan, ujung belati lantas menusuk ke dalam dada A Dan menang benar hanya ambles masuk setengah senti saja Pada saat Bi Hu Jin menusuk dada Tuan Ching San dengan belati, dengan metel Tak berkedip Siow Hang mengawasi tangan wanita itu Asal dilihatnya nyonya itu menikam dengan kuat dan membahayakan jiwa Tuan Ching San Maka seketika ia akan turun tangan untuk menolong Syukurlah ia lihat Bi Hu Jin cuma menusuk dengan pelahan saja Maka Siow Hang tidak perlu khawatir pula Kemudian terdengar Tuan Ching San berkata Siow Hang, sesudah mati digigit olehmu Maka selamanya aku pun takkan meninggalkanmu Sebab apa tanya Bi Hu Jin? Sebab umumnya kalau seng istri membunuh suami sendiri Maka arwah seng suami yang sudah mati itu pasti takkan melayang pergi Tapi akan menjaga di samping seng istri untuk mengalang-alangi Kalau ada lelaki lain akan main gila dengan dia Apa yang dikatakan Tuan Ching San ini tentunya cuma untuk menakut-nakuti saja Agar Bi Hu Jin tidak terlalu keji perbuatannya Tak terduga wajah nyonya janda itu lantas berubah hebat Demi mendengar ucapan itu dan tanpa terasa melirik sekejap ke belakang Dasar Tuan Ching San memang cerdik Segera ia tambahi pula Lihatlah, siapakah orang yang berada di belakangmu itu Bi Hu Jin terkejut Capat sahutnya, siapa sih yang berada di belakangku? Huh ngaco belo belaka itu dia Seorang lelaki sedang tertawa padamu sambil merabah-rabah tengorokan sendiri Seakan-akan kerongkongannya sedang kesakitan Demikian kata Ching San pula Hi, siapakah dia? Perayawakannya tinggi, dan menangis malah Tanpa terasa Bi Hu Jin membalik tubuh dengan cepat Dan sudah tentu tiada seorang punteng dilihatnya Dengan suara gemetar ia mengomel Kau, kau bohong semula Tuan Ching San Sebenarnya cuma omong asal omong saja Tapi kini demi melihat perempuan itu ketakutan sekali Seketika timbul rasa curiganya Sebagai seorang cerdik Sedikit pikir saja segera ia tahu Di balik kematian Be Tai Goan itu Pasti ada sesuatu yang tidak beres Ia tahu Be Tai Goan terbinasa oleh serangan Soh Au Kim Nalu Ilmu mencengkeram leher Sebab itulah ia sengaja bilang Orang itu seperti sakit kerongkongan Dan meneteskan air mata Dan benar juga ucapannya itu Membuat Bi Hu Jin sangat telah lisah dan ketakutan Sedikit kelakuan Bi Hu Jin yang tidak Wajar itu segera dapat diduga oleh Tuan Ching San Ia pikir kalau dirinya ingin selamat Agaknya harus mencari jalan melalui kelemahan wanita itu Dalam urusan kemtian suaminya itu Maka ia lantas berkata pula Eh, aneh Mengapa hanya sekejap saja lelaki itu sudah menghilang Dia pernah apakah dengan muka Ruan Bi Hu Jin semakin gugup Tapi segera kemudian ia dapat tenangkan diri Sahutnya, Tuan Long Urusan sudah begini Tentunya harus kau tepati sumpahmu itu Mengingat hubungan kita yang baik Biarlah ku bereskan dirimu secara cepat dan enak saja Sambil berkata ia terus melangkah maju Untuk menolak belati yang menancap di dada Tuan Ching San itu Ching San sadarkah dan sangat gawat Mati hidupnya tinggal sekejap saja Tiba-tiba ia mendelik ke belakang Bi Hu Jin sambil berteriak Eh, Tai Goan Lekas cekik mati dia Memangnya Bi Hu Jin terkejut ketika melihat sikap Tuan Ching San yang menyeramkan itu Ketika mendengar teriakannya menyebut Bi Tai Goan Keruan ia tambah kaget dan tanpa terasa ia menoleh Kesempatan yang sudah dicari itu tidak disiasiakan Ching San lagi Sekuatnya ia menunduk terus menyeruduk ke arah Bi Hu Jin Biluk kontan bawah dagunya janda itu tertumbuk dan jatuh kelengar Tapi serudukan Tuan Ching San ini tak mempunyai tenaga dalam sedikitpun Bi Hu Jin cuma pingsan sebentar saja lantas siuman kembali Berbangkit sambil merabah-rabah dagu sendiri Katanya dengan tertawa Tuan Long, engkau suka kasar begini Dabuku sampai kesakitan kau tumbuk Engkau sengaja omong yang tidak-tidak untuk menakuti aku Sekarang aku tak mau tertipu lagi Diam-diam Ching San mengeluh dan menghela nafas Jika nasibnya sudah ditakdirkan demikian Apa mau dikata lagi? Tiba-tiba datang suatu pikiran padanya Katanya segera Sio Heng, apakah aku akan kau bunuh secara begini saja? Kalau nanti orang Kaipang datang kemari Untuk menghukumu atas dosamu membunuh suami sendiri Lantas siapa yang akan membelah dirimu Bi Hu Jin tertawa Sahutnya, siapa yang bilang aku membunuh suami sendiri? Hah, setelah engkau kebunuh Akanku pergi dan menghilang jauh-jauh Masakah aku masih mau tinggal di sini? Ia menghela nafas penuh menyesal Lalu berkata pula Tuan Long, sesungguhnya aku sangat rindu padamu Sangat cinta padamu Tapi karena aku tak bisa mendapatkanmu Terpaksa aku menghancurkan dirimu Ini adalah tabiatku Apa mau dikatakan lagi ah? Tahulah aku sekarang Kata Ching San Tibi Tiba Tempoh hari kamu sengaja menipu nona cilik itu Supaya Kiaw Hang membunuhku Tujuanmu adalah sama seperti sekarang ini Bukan ya? Benar, sahut Bi Hu Jin Keparat Kiaw Hang itu benar-benar tak berguna Masakah membunuhmu pun tidak mampu Hingga kamu berhasil melarikan diri kemari Sungguh heran si Kiaw Hang tak terkatakan Kepandaian menyamar si Acu boleh dikatakan Tidak ada bandingannya Apalagi Bi Hu Jin ini jarang bertemu dengan Pek Si Kia Mengapa ia dapat mengetahui rahasia penyamaran Acu itu? Sementara itu terdengar Bi Hu Jin berkata pula Tuan Long, aku akan menggigit sekali lagi Silakan, aku sangat senang malah Sahut Ching San dengan tersenyum Siaw Hang tahu sudah tiba waktunya Segera ia jojohkan telapak tangannya ke dinding yang berada di belakang Tuan Ching San Ita Ia kerahkan tenaga dalam dan pelahan tangannya dapat menembus dinding itu Akhirnya tanpa diketahui siapapun Telapak tangannya dapat menempel punggung Tuan Ching San Pada saat itulah Bi Hu Jin menggigit pula daging di bahunya Hingga Ching San berteriak kesakitan sambil kelojotan Dan pada saat yang sama tiba-tiba ia merasa kedua lengan sendiri dapat bergerak Tali kulit yang mengikat tangannya dijepit putus oleh Siaw Hang Berbareng suatu arus tenaga dalam membanjir ketubuh Tuan Ching San Sesudah tertegun sekejap Ching San sadar di luar telah datang bala bantuan yang kuat Segera ia bertindak Tenaga dalam yang mengalir ketubuhnya itu dikerahkan ke tangan dan jari Kerib kontan ia mengeluarkan it yang ciang sakti Keruan Bi Hu Jin menjerit Iganya tertutup sekali Orangnya pun roboh di balai-balai Melihat Tuan Ching San sudah berhasil mengatasi Bi Hu Jin Cepat Siaw Hang menarik kembali tangannya Dan selagi Ching San hendak bersuara menyatakan terima kasih kepada penolong yang tak kelihatan itu Tiba-tiba kerai pintu tersingkap dan masuklah seorang Siaw Hang, apakah kamu masih sayang padanya? Mengapa sudah setian lama belum kau bereskan dia? Demikian orang itu menegur Melihat orang itu, seketika Siaw Hang terkesima Tapi hanya sekejap saja, maka segala tanda tanya yang selama ini bersarang dalam benaknya itu seketika terjawab semuanya Terbayang oleh Siaw Hang kejadian-kejadian yang lalu Yaitu waktu Bi Hu Jin datang di tengah hutan di luar kota Busik Di sana Nyonya Janda itu mengeluarkan kipas lempit miliknya sebagai bukti untuk memfitnah dia Malam-malam menggerayangi rumah Betai Goan untuk mencuri surat penting itu Ia heran dari manakah Nyonya ini mendapatkan kipas itu? Jika kipas pribadinya itu dicuri orang, tentu si pencuri adalah orang kepercayaannya Dan siapakah orang itu? Rahasia tentang dirinya keturunan Cidan sudah terpendam selama lebih 30 tahun Mengapa mendadak orang membongkarnya? Penyamaran acu sebagai pesikia sebenarnya mirip sekali Dari mana Bi Hu Jin dapat mengetahui rahasia penyamarannya? Jawabannya ternyata mudah saja dengan munculnya orang ini Siapakah dia? Kiranya ia tak lain tak bukan adalah Pek Sikia sendiri itu Cip Ho Apti yang lokai pang yang disegani Begitulah maka terdengar Bi Hu Jin sedang berseru dengan khawatir Dia, dia masih tangkas aku, aku tertutup olehnya Mendengar itu, segera Pek Sikia melompat maju Ia pegang kedua tangan Toan Cingsan, krak-krak, kontan ia puntir patah tulang pergelangan lawan itu Hendaklah diketahui bahwa tenaga murni yang disalurkan Xiao Hang ke dalam tubuh Toan Cingsan itu hanya dapat bertahan sebentar saja Ketika Xiao Hang menarik kembali tangannya, kembali Toan Cingsan menjadi lumpuh pula Xiao Hang sendiri sedang bergolak perasaannya oleh munculnya Pek Sikia Seketika ia tidak berpikir untuk membantu Toan Cingsan lagi Pula ia tidak menduga bahwa mendadak Pek Sikia akan turun tangan keji Maka selagi ia terkejut oleh kejadian itu tahu-tahu tulang pergelangan tangan Toan Cingsan sudah patah Pikirnya, ya, orang ini suka menggoda banyak wanita, hari ini biar dia tahu rasa sedikit Mengingat acu pada detik terakhir tentu akan ku tolong jiwanya Dalam pada itu terdengar Pek Sikia sedang berkata Orang Sipheoan, tidak nyana kepandayanmu sangat hebat juga Sudah minum Siphe yang haihun santoh tenagamu tidak lenyap sama sekali Meski Toan Cingsan tidak tahu siapakah gerangan orang yang membantunya dengan hawa murni dari luar rumah itu Tapi ia menduga pasti seorang tokoh yang berkepandayan tinggi Di hadapannya kini bertambah seorang musuh tangguh Namun di belakang sendiri juga ada penolong yang kuat Maka ia tidak menjadi gugup Apalagi dari ucapan Pek Sikia itu terang orang tidak tahu bahwa dirinya barusan telah ditolong Orang, maka ia lantas bertanya Apakah cuan ini tiang lu dari Kaipang? Selamanya aku tidak kenal padamu Mengapa datang-datang lantas turun tangan ke Ji Pek Sikia tidak menjawab Ia mendekati Behu Jain dan memijat-mijat beberapa kali pada pinggangnya Namun tiangci keluarga Toan dari Thaili adalah ilmu tiam hiat yang sakti Biarpun ilmu silat Pek Sikia tidak lemah Tapi tidak mampu membuka hiatu yang tertutup itu Maka dengan berkerut kening tokoh Kaipang itu bertanya Bagaimana keadaan munadanya ternyata penuh perhatian mirip seorang suami Lagi tanya istrinya Aku merasa lemas, sedikit pun tak bisa berkutik Sahut Behu Jain Sikia, lekas turun tangan membereskan dia saja Dan segera kita pun angkat kaki dari sini Rumah, rumah ini lebih baik kita tinggalkan saja Hahaha mendadak Toan Cingsan terbahak-bahak Sio Heng, mengapa kau ketakutan? Hahaha Toan Long, ajalmu sudah di depan mata Tapi engkau masih senang-senang dan tertawa segembira ini Ujar Behu Jain dengan tersenyum Loh, mendadak Pek Sikia tempeleng nyonya janda itu dengan keras Samlil memaki, masih kau panggil dia Toan Long? Kau perempuan Hinagina Long atau Kok adalah panggilan kaum istri kepada Seng Suami Dan selagi Behu Jain meringis kesakitan Di sana Toan Cingsun telah membentak dengan gusar Tahan, mengapa kau pukul dia huh? Berdasar apa kau ikut campur jengek Pek Sikia? Dia adalah orangku Aku suka hajar atau maki dia Peduli apa dengan kau wanita cantik molek begini Masakah kau tega memukulnya demikian kata Cingsan? Seumpama betul dia Adalah orangmu, sepantasnya engkau membujuk rayu untuk menyenangkan dia Dengarlah itu kata Behu Jain sambil mendeliki Pek Sikia sekali Coba, orang lain begitu baik padaku Dan bagaimana pula sikapmu kepadaku? Apa engkau tidak malu kau perempuan jalan ini? Sebentar lagi tentu akan ku hajarmu demikian Sikia mendamprat Orang Sitoan, aku justru tidak suka mendengarkan ocehanmu itu Kamu pandai mengambil hatinya, tapi mengapa sekarang kamu akan dibunuh olehnya? Nah, silakan saja, pada hari yang sama tahun depan adalah ulang tahun ajarmu ini Habis berkata, ia terus melangkah maju dan hendak menusukan belati yang menancap di dada Toan Cingsan itu Melihat keadaan sudah berbahaya, segera tangan Siau Hang dimasukkan pula melalui lubang dinding tadi Asal Pek Sikia melangkah maju lagi sedikit Segara tenaga pukulannya akan dilontarkan Tapi pada saat itu juga mendadak kerai tersingkap oleh tiupan angin yang kencang Di mana angin keras menyambar, seketita api lentera padam dan kamar itu menjadi gelap bulita Be Hu Jin menjerit ketakutan, Pek Sikia tahi kedatangan musuh Ia tidak sempat membunuh Toan Cingsan lagi terpaksa ia harus menghadapi musuh lebih dulu Segera ia membentak, siapa berbareng kedua tangan siap di depan dada sambil membalik tubuh Angin kencang yang memadamkan api lentera tadi terang dilakukan oleh seorang yang ilmu silatnya sangat tinggi Tapi sesudah kamar itu menjadi gelap bulita, keadaan tetap sunyi senyap saja Tapi ketika Pek Sikia, Toan Cingsan, Be Hu Jin, dan Siau Hang memperhatikan Maka tertampak ahlamat-lamat di dalam kamar itu sudah bertambah dengan satu orang Be Hu Jin yang pertama-tama tidak tahan perasaannya, ia menjerit tajam, ada orang Ada orang-orang itu tampak berdiri tegak di tengah pintu, kedua tangan lurus ke bawah, mukanya tidak kelihatan Siapa kau bentak Pek Sikia pula sambil melangkah maju setindak Tapi orang IUA tetap diam saja seakan-akan tidak mendengar Kembali Pek Sikia membentak lagi, siapa kau? Jika tidak menjawab, terpaksa aku tidak sungkan-sungkan lagi Oleh karena tidak tahu pendatang itu kawan, atau lawan Cuma dari angin pukulannya yang dapat memadamkan api lentera Tadi jelas ilmu silat pendatang ini sangat tinggi Maka Pek Sikia tidak ingin bergebrak dengan dia Tapi orang itu tetap berdiri tegak tanpa bersuara Dalam keadaan gelap, suasana menjadi seram rasanya Dalam pada itu Toan Cintun dan Xiaohang yang berada di dalam dan di luar rumah itu juga merasa sangsi melihat bentuk pendatang itu Pikir mereka, ilmu silat orang ini tidak lemah Tapi di kalangan bulim mengapa tidak pernah terdengar ada tokoh seperti dia ini Sementara itu Behujain berteriak pula, lekas menyalakan lentera Aku takut, aku takut diam diam Sikia mendongkol Pikirnya, perempuan jalan ini sembarangan omong saja Kalau aku menyalakan api Bukankah akan memberi kesempatan kepada musuh untuk menyerang Begitulah maka ia tetap siapkan kedua tangan di depan dada Ia ingin tahu bagaimana musuh akan bertindak lebih dulu Dengan demikian ia akan dapat mengetahui musuh benar-benar lihai atau tidak Tak tersangka orang itu tetap diam diam saja hingga mereka berdiri berhadapan sampai cukup lama Keruan saja makin lama Pek, Sikia makin khawatir Pikirnya, tentu orang ini adalah lawan dan bukan kawan Tapi dia tidak mau menyerang, apakah sebabnya? Ah, tentu dia lagi menunggu Kawannya, mungkin khawatir seorang diri tak mampu melawan aku Maka perlu menunggu bala bantuan dulu untuk menolong Toan Ching San Berpikir demikian, maka ia tidak mau buang waktu lagi Segera ia berseru, jika saudara tidak mau bersaudara Terpaksa aku yang akan bertindak Dan ketika melihat lawan masih tetap diam saja Segera ia mengeluarkan sebatang pusut baja Sekali melompat maju, di mana pusut baja bekerja Terus saja menusuk orang itu Tipu serangan yang disebut Kongsiat Togu atau Sinar Kilat Menembus Langit ini adalah salah satu tipu serangan yang paling diandalkannya Namun hanya sedikit mengegos saja orang itu sudah dapat menghindarkan serangan Bahkan Pek Sikia lantas merasa serangkum angin keras menyambar ke arahnya Jari tengah lawan telah mencengkeram leharnya Serangan balasan ini datangnya cepat luar biasa Belum lagi Sikia sempat menarik kembali pusutnya Tau-tau kelima jari musuh sudah menempel tenggorokannya Keruan kejutnya tidak kepalang Submas rasa terbang ke awang-awang Lekasia melompat mundur untuk menghindarkan cengkeraman orang sambil berseru dengan suara keder Kau, kau kiranya apa yang membuatnya takut setengah mati itu bukanlah disebabkan ilmu lawan yang sangat tinggi itu Tapi lantaran tipu serangan yang digunakan orang itu ternyata adalah Soh Su Kim Najiu Soh Aukim Najiu atau ilmu mencekik leher adalah kepandayan tunggal warisan keluarga Betai Goan Selain anak murid keluarga B, di dunia persilatan tiada orang lain lagi yang bisa memainkannya Dan sejak Betai Goan meninggal, ilmu silat itu sesungguhnya lantas ikut putus dan tak terwariskan lagi Peksikia adalah kawan karib Betai Goan Dengan sendirinya ia cukup kenal kepandayan tunggal seng kawan Dan sekali gebrak saja, seketika keringat dingin membasahi tubuh Peksikia Waktu ia perhatikan lawan itu, ia lihat perawakannya sangat memperbetai Goan Cuma keadaan gelap gulita, maka mukanya tidak jelas kelihatan Sesudah gebrak, orang itu tetap diam saja sikapnya itu benar-benar sangat menyeramkan Sikia merasa lehernya, rada kesakitan, mungkin terluka oleh kuku orang Sesudah tenangkan diri, segera ia bertanya, pula, siapakah saudara? Apakah si Betapi orang itu seperti orang tuli atau gagu? Sama sekali ia tidak ambil pusing atas pertanyaan Peksikia Siau Heng, coba engkau menyalakan lampu, kata Sikia Aku tak bisa bergerak, engkau saja yang menyulutnya, sahut di hujin Sudah tentu Peksikia tidak berani sembarangan bergerak Sebab khawatir memberi kesempatan kepada musuh untuk menyerang, pikirnya Ilmu silat orang ini terang jauh lebih tinggi daripadaku Bila Toan Cingsan akan ditolong, tidak perlu menunggu bala bantuan juga Dia dapat bertindak sendirian mengapa sesudah bergebrak tadi Lalu ia tidak menyerang pula keadaan kembali Hening hingga setian lamanya, mendadak Peksikia merasakan sesuatu yang aneh Meski tiada seorang pun yang bicara dan bergerak di dalam kamar Tapi pernapasan setiap orang tentu ada Ia dengar suara napas sendiri, suara napas di hujin dan Toan Cingsan Tapi aneh, orang yang berdiri berhadapan dengan dia itu justru tidak terdengar bernapas Meski ia coba mendengarkan dengan cermat Masakah ada manusia hidup tak bernapas? Sungguh tidak masuk akal Sampai akhirnya Peksikia jadi tak sabar lagi Mendadak ia membentak terus menubruk maju Pusutnya menikam muka orang itu Tapi sekali tangkis dengan tangan kiri Orang itu dapat menyampuk tikaman pusut lawan Berbareng tangan kanan itu meraih leher Peksikia Si Pia sudah menduga kemungkinan itu Maksud sedikit ia mendak Cepat ia menyelingap ke samping Bawah ketiak orang Tapi orang itu tidak memburu Kembali ia berdiri mematung di tengah pintu Waktu Sikia menikam kaki orang itu dengan pusutnya Dengan tegak kuku orang itu melompat ke atas untuk menghindar Melihat tubuh orang yang kaku tegak itu pada waktu mi lompat sedikit pun tidak menekuk ke lutut Tanpa terasa behujan berteriak-teriak Mayat hidup Mayat hidup maka terdengarlah suara beluk Dengan antap orang itu turun ke lantai Keruan Peksikia mengkirik Pikirnya Jika orang ini seorang tokoh persilatan Mengapa gerak-geriknya begini kaku? Apakah betul di dunia ini ada mayat hidup Tapi jelek-jelek dia adalah tokoh terkemuka kaipang Betapapun ia tidak boleh unjuk kelemahan di depan musuh yang aneh itu Sesudah ragu sejenak Kembali ia menubruk maju pula dan beruntun pusutnya menikam tiga tali ke bagian bawah lawan Dan memang benar dengkul orang itu seperti tidak bisa menekuk Selalu ia menghindar dengan lompatan kaku Tampaknya bukan mustahil melangkah pun orang itu tak bisa Kalau pek Sikia menikam ke kiri Ia lantas melompat ke kanan Bila Sikia menusuk ke kanan Orang itu lantas menghindar ke kiri Miliat kelemahan lawan itu Rasa jori pek Sikia agak berkurang Tapi makin lama makin dirasakan lawan itu bukanlah manusia hidup Kembali pek Sikia menyerang beberapa kali lagi Walau lawan itu kelihatannya kaku-kaku menghindarnya Namun ilmu permainan pusutnya yang lihai itu sebegitu jauh Ternyata tak bisa menyenggol tubuh orang Sekonyong-konyong terasanya sedingin Tahu-tahu Sikia merasa sebelah tangan orang yang lebar dan dingin itu merabah kuduknya Dalam kagetnya titik Sikia terus menikam ke belakang Namun luput Sebaliknya tangan orang itu makin berat menindih ke bawah Cepat Sikia bertahan dengan mengerahkan seluruh tenaganya Tapi semakin ia tahan Semakin berat pula daya tekanan musuh Sejenak kemudian ia mulai kewalahan Kepalanya mulai menduduk tertindih Menyusul terpaksa ia membungkuk Di atas tengkuk seakan-akan ditarungi sepotong batu raksasa Beribu kati beratnya hingga tulang punggung pun terasa akan patah Karena itu napas Pek Sikia semakin memberung Semakin tersengal-sengal Keruan Siau Hang dan Toan Ching San juga heran oleh kejadian itu Sikia, Sikia kenapa kau tanya Behujain dengan khawatir Sudah tentu Pek Sikia tiada kelebihan tenaga untuk menjawabnya Ia merasa tenaga dalamnya sedang terkuras oleh daya tekan Di atas punggung sedikit demi sedikit Sekonyong-konyong sebelah tangan lawan yang lebar dan dingin itu kembali meraba mukanya Tangan itu benar-benar bukan tangan manusia Sebab sedikit pun tidak terasa hangatnya tangan manusia umumnya Saking ketakutan tanpa terasa Pek Sikia berteriak-teriak dengan suara ngeri Mayat hidup Mayat hidup gerak tangan terakhir itu ternyata sangat pelahan Mula-mula muka Pek Sikia yang diraba Kemudian meraba matanya Jari tangan menggosok-gosok pelahan biji matanya Keruan Sikia ketakutan setengah mati Bayangkan saja asal jari musuh sedikit menekuk Seketika biji matanya akan terkorek keluar Untung tangan yang dingin bagai es itu menggeser ke bawah pula dan meraba-raba hidungnya Lalu meraba mulutnya dan menurun terus ke bawah Akhirnya sampai di leharnya Orang itu menggunakan dua jari terunjuk dan tengah untuk menjepit Tenggorokan Pek Sikia, makin lama makin keras jepitannya Sungguh tidak kepala ngerasa takut Pek Sikia Mendadak ia berteriak Ampun, taigoan Ampun ap, apakah tamu seru bihujain dengan suara melengking tajam Tapi Pek Sikia masih berteriak-teriak Taigoan Hengte, segalanya dia yang mengatur Tiada sangkut pautnya dengan aku Kalau aku yang mengatur Lantas mau apa Kata bihujain dengan gusar Betigoan, hidupmu adalah orang yang tak berguna Sesudah mati kau mampu berbuat apa Hektometer, aku justru tidak gentar padamu Pek Sikia merasakan waktu menyangkal Tadi cekikan orang itu lantas dikendurkan sedikit Dan kini sesudah tutup mulut Cekikan orang itu kembali diperkeras Dalam gugupnya didengarnya behujain menyebut Betigoan, keruan ia makin yakin Makhluk aneh itu pasti mayat hidup Betigoan, maka kembali ia berteriak-teriak Ampun, taigoan Istrimu yang berulang-ulang minta engkau Membongkar rahasia asa elusul kyao hang Tapi engkau berkeras tidak mau Maka timbul maksud jahatnya untuk membunuhmu Xiao Hang terkesiap Ia tidak percaya bahwa di dunia ini ada setan segala Tapi ia yakin pendatang itu pasti seorang tokoh persilatan Yang sengaja bersikap sebagai makhluk halus Untuk memikin takut behujain dan Pek Sikia Dengan demikian dapat memaksa mereka mengaku dosa yang telah diperbuatnya Dan benar juga Dalam keadaan bingung dan takut Pek Sikia mulai mengaku Dari ucapannya itu terang Betigoan telah dibunuh oleh mereka berdua Dan nyonya B sendiri adalah biang keladinya pembunuhan itu Sebabnya behujain membunuh suami sendiri adalah karena Seng suami tidak mau membongkar rahasia asa elusul Xiao Hang Sebab apakah dia begitu dendam padaku? Mengapa ia bertekad menggulingkan kedudukanku sebagai pangcu demikian Xiao Hang tidak habis mengerti Dalam pada itu terdengar behujain masih menjerit-jerit pula Ayolah, boleh kau cekik mati diriku Huh, aku justru memandang hina kepada manusia tak berguna macamu itu Huh, pengecut Maka terdengarlah krak sekali Tulang tenggorokan Pek Sikia telah dijepit remuk oleh jari orang itu Mati-matian Pek Sikia masih meronta-ronta Tapi betapapun juga dia tak bisa melepaskan diri dari tangan orang itu Menyusul terdengar pula krok sekali Tenggorokan Pek Sikia pecah Ia menarik napas beberapa kali Tapi hawa tak bisa tersedot lagi ke dalam-dalam dada Badannya tampak berkelejatan sejenak Lalu putuslah napasnya Sehabis mencekik mati Pek Sikia Sekali putar tubuh Segera orang itu menghilang di luar rumah Cepat pikiran Xiao Hang tergerak Siapakah orang itu? Aku harus menyusulnya Segera ia melesat keluar rumah sana Di tanah salju yang putih terang itu terlihat sesosok bayangan orang sedang menghilang ke arah timur laut sana Begitu gesit gerakan orang itu hingga kalau bukan Xiao Hang Tentu sukar melihatnya Cepat amat gerakan orang itu demikian Xiao Hang membatin Segera ia pun menyusul ke sana Sesudah mempercepat langkahnya Maka jaraknya tinggal belasan meter saja jauhnya Kini Xiao Hang dapat melihat jelas bahwa orang itu terang adalah tokoh kosendunia persilatan Kini orang itu tidak ia lompat-lompat dengan kaku Tapi langkahnya enteng dan gesit mirip orang meluncur salju cepatnya Ginkang yang dimiliki Xiao Hang berasal dari Xiao Lim Pai Ditambah lagi didikan Ong Pangcu Almarhum Maka ia pun dapat berlari dengan sama cepatnya Sekali langkah lantas lebih satu meter jauhnya Dan selagi tubuh terapung di udara Kembali kakinya melangkah pula dengan lebar Kalau bicara tentang gaya memang Xiao Hang kalah indah daripada orang di depan itu Namun untuk berlari jarak jauh terang ia lebih kuat Maka sesudah berlari-lari sekian lama Jaraknya dengan orang di depan itu dapat diperpendek lagi satu dua meter Tidak lama kemudian, rupanya orang itu pun merasa sedang dikuntit Dan tahu pula penguntit itu sangat tinggi ilmu silatnya Maka mendadak ia meluncur lebih cepat Tidak kelihayan dia menggunakan tenaga Tapi gerak-geriknya gesit luar biasa dan pesat melesat ke depan Jaraknya dengan Xiao Hang kembali ditarik panjang lagi beberapa meter Diam-diam Xiao Hang terkesiap oleh kepandayan orang yang hebat itu Pantas jago seperti teksikia hanya dalam satu dua gebrak saja lantas terbunuh olehnya Bakat pembawaan Xiao Hang memang lain daripada yang lain Yaitu bakat jago silat jempolan Meski guru-gurunya seperti Hiankoh Taesu dan Ong Pangcu juga tinggi ilmu silatnya Tapi belum terhitung tokoh-tokoh yang luar biasa Sebaliknya Xiao Hang ternyata jauh melebih guru-guru yang mengajarnya itu Setiap juru silat yang biasa dan umum bagi orang lain Kalau dia yang memainkan, otomatis lantas mengeluarkan daya serang yang hebat luar biasa Orang yang kenal dia mengatakan bakat pembawaannya dalam ilmu silat itu Itu memang pemberian ilahi dan tidak mungkin dicapai dengan hanya latihan belaka Dan oleh karena dia memiliki bakat yang sukar disamai orang lain Maka selama hidupnya jarang ketemu tandingan Tapi kini ia menemukan seorang lawan yang ginkangnya tidak di bawahnya Seketika timbul jiwa jagoannya Segera ia percepat pula langkahnya dan menyusul lebih dekat lagi Begitulah susul menyusul kedua orang itu masih terus berlari cepat ke utara Selama itu tetap Xiao Hang tak mampu menyusul hingga berjajar dengan orang itu Sebaliknya orang itu pun tidak dapat meninggalkan kejaran Xiao Hang Sejam dua jam telah lalu Mereka sudah berlari ratusan li jauhnya Tapi jarak mereka masih tetap sama Selang tak lama lagi, cuaca mulai terang Fajar telah menyingsing Salju juga sudah berhenti Dari jauh Xiao Hang lihat di bawah hereng gunung Sana ada sebuah kota Perumahan berderet-deret Agaknya tidak sedikit penduduknya Mendengar suara ayam berkokok di sana sini Sahut menyaut Tiba-tiba Xiao Hang ketagihan arak Segera ia Berseru, wahai kawan yang berada di depan itu Marilah aku mengundang engkau minum 20 mangkuk arak Habis itu nanti kita berlomba lari lagi Tapi orang itu tidak menjawabnya Larinya masih tetap cepat luar biasa Dengan tertawa Xiao Hang berkata pula Engkau telah membunuh Jahan Ampek Sikia itu Dengan sendirinya engkau adalah seorang ksataya sejati Xiao Hang mengaku kalah Ginkangku tak bisa memadayemu Marilah kita pergi minum arak saja Tak perlu berlomba lagi Sembari berkata terus lari sama cepatnya Sedikit pun tidak menjadi kendur Mendadak orang di depan itu berhenti lari dan berseru Pak Xiao Hang, Lam Buyung Nyata memang bukan omong kosong Engkau lari sambil bicara Tapi tenaga murni dalam tubuhmu Masih dapat kau kerahkan sesukanya Sungguh seorang Eng Hyong Sungguh seorang Hau Kiat Eng Hyong sama dengan pahlawan Ksataya Hau Kiat sama dengan gagah Perwira Xiao Hang dengar suara orang itu serak-serak tua Agaknya berusia jauh lebih tua dari dirinya Maka sahutnya Ah, Xiao Puah terlalu meimuji Maafkan wampu beranikan diri Ingin berkenalan dengan Chiampuah Entah Chiampuah sudi atau tidak Aku sudah tua, tiada Gunanya lagi demikian Sahut orang itu dengan menyesal Sudahlah, engkau jangan menyusul pula Kalau terus sejam lagi Pasti aku akan kalah Habis itu, pelahan ia meneruskan perjalanannya ke depan Sebenarnya Xiao Hang ingin menyusulnya untuk mengajak bicara Tapi cuma selangkah ia lantas ingat ucapan orang itu yang minta dia jangan menyusulnya lagi Xiao Hang ingat pula dirinya dimusuhi tokoh-tokoh persilatan Tionggoan Mungkin orang ini pun seorang yang membenci bangsa Cidan Maka ia batalkan niatnya buat menyusul lebih jauh Ia menyaksikan bayangan orang itu Akhirnya menghilang di kejauhan hatinya Menyesal tak terhingga karena tak dapat melihat muka orang itu Ia tertegun sejenak Lalu masuk ke kota di kaki gunung itu Ia datangi suatu kedai arak untuk minum Setiap habis Menenggak selalu ia mengebrak meja Sambil berseru sendiri Laki-laki hebat Ksatria sejati Ah, sayang Sayang dengan ucapan laki-laki hebat dan ksatria sejati itu Ia hendak memuji kelihayaan ilmu esilat orang itu Serta caranya membunuh Peksikia Sedang sayang yang dikatakan itu adalah karena ia gegetun tidak dapat bersahabat dengan tokoh aneh itu Sebagai seorang yang suka bersahabat sejak siau hang dipecat dari kaipang Lebih-lebih sesudah bermusuhan dengan jago-jago persilatan tionggoan Maka kawan-kawan baik masa lalu boleh dikata sudah putus hubungan semua Dengan sendirinya hatinya sangat kesal Kebetulan hari ini ia dapat bertemu dengan seorang tokoh yang ilmu silatnya Ia setingkat dengan dirinya Tapi justru tiada jodoh untuk berkenalan Maka terpaksa ia menghibur hati Nan Mas Gula dengan arak Begitulah setelah menenggak lebih 20 mangkuk Ia bayar harganya lalu keluar dari kedai itu Pikirnya, Toan Ching San masih belum bebas dari ancaman bahaya Wising Tio, Chin Ang Bian dan kedua putri mereka telah kutoto semua Aku harus lekas kembali ke sana untuk menolong mereka dengan langkah lebar Segera ia menuju kembali ke rumah Behujin Karena sekarang ia tidak lagi berlomba lari dengan orang Maka jalannya menjadi lebih lambat daripada perginya tadi Setiba di rumah Bebe Hujin waktu itu sudah lewat lohor Ia lihat di tanah salju di luar rumah itu sunyi senyap Wising Tio dan Chin Ang Bian berimpat yang mestinya tak bisa berkutik karena tertotok itu Kini sudah tidak kelihatan seorang pun Siapakah yang dapat membuka hiat suya aku totok dan menolong mereka demikian Xiao Hang agak terkejut Ketika ia mendorong pintu dan masuk ke rumah itu Ia lihat peksik ia menggelep tak tak bernyawa di samping pintu Toan Ching Sun juga tak kelihatan lagi Di atas balai-balai terdapat seorang wanita yang berlumuran darah Itulah Behujin adanya Mendengar ada orang masuk ke dalam rumah Nyonya janda Itu berpaling dan berseru pelahan Tuh, tolonglah, lekas, lekas bunuh aku saja Xiao Hang melihat wanita yang tadinya cantik Molek itu hanya dalam semalam saja sudah berubah menjadi pucat dan layu Seperti sudah lebih tua 20 tahun jelek dan tua tampaknya Dimanakah Toan Ching Sun tanya Xiao Hang kemudian Sudah ditolong orang? Oh, ja, jahat amat mereka itu demikian Sahut Behujin Dan mendadak ia menjerit kaget Haah suaranya tajam melengking hingga Xiao Hang pun dibuatnya terkejut Cepat ia bertanya Ada apa kau? Kau kiaw Pangcu tanya Bebu Jiu Dengan Tersengal-sengal Sudah lama aku bukan lagi Pangcu Kai Pang Masakah kamu pura-pura tidak tahu jengek Xiao Hang? Oh, engkau benar-benar kiaw Pangcu Ai, kiaw pergecu Tolong, tolonglah Lekas, lekas kau bunuh aku saja Ratap Behujin Aku tidak ingin membunuhmu Sahut Xiao Hang dengan berkerut kening Kau bunuh suami sendiri Tentu orang Kai Pang akan membersihkan dosamu itu Aku, aku tidak tahan Ratap Behujin pula Perempuan hina DNA cilik itu benar-benar sangat keji Biar, biar menjadi setan juga aku akan menuntut balas padanya Cok, coba kau lihat tuh, tubuhku Tapi karena nyonya janda itu meringkuk di tempat agak gelap Xiao Hang tak dapat melihat dengan jelas Segera ia membuka jendela hingga kamar itu pun menjadi terang Sekali pandang, mau tak mau Xiao Hang merasa ngeri Ia lihat di pundak, lengan, dada, kaki Dimana-mana penuh luka goresan pisau Bahkan di tempat luka-luka itu Penuh dirubung semut Dari luka-luka itu Xiao Hang tawotot tulang anggota badan nyonya janda itu telah terpotong putus Makanya tak bisa bergerak lagi dan selanjutnya pasti akan menjadi orang cacat untuk selamanya Yang aneh, mengapa di tempat luka itu penuh semut? Masakah semut juga doyan darah? Ia dengar behujain berkata pula Perempuaya hina cilik itu sangat kejam Sesudah putuskan otot tulang kaki tanganku dan menyayat badanku hingga penuh luka Lalu, lalu ia menuang lukaku ini dengan Dengan air madu Katanya supaya aku gatau pegal untuk beberapa hari lamanya dengan segala penderitaan Katanya biar aku minta hidup tak bisa ingin mati juga tidak dapat Sekali-kali Xiao Hang bukan orang yang berhati lemah Tapi kalau dia membunuh orang, selalu ia lakukan dengan tegas dan terang Untuk menyiksa musuh dengan kera-kera keji bukanlah menjadi kegemarannya Maka ia pun tidak tega menyaksikan keadaan behujain itu Ia pergi ke dapur dan mengambil satu bas kom air Ia siram tubuhnya janda itu supaya bebas dari penderitaan gigitan semut Terima kasih atas kebaikanmu Kata behujain kemudian Aku sudah terang tak bisa hidup lagi Maka sudilah engkau bermurah hati Lekaslah bunuh aku saja Siapakah yang menyayatmu sedemikian rupa tanya Xiao Hang Siapa lagi kalau bukan perempuan hina dienecilik itu Sahut behujain dengan mengertak gigi penuh dendam Melihat usianya cuma L5-L6 tahun saja Tapi perbuatannya ternyata begini keji dan kejam Hah, Aci maksudmu seru Xiao Hang terkejut Ya, ku dengar wanita hina itu memanggilnya begitu Dan menyuruh bocah keparat itu lekas membunuh aku Tapi, tapi Aci itu justru tidak mau Ia siksa aku dengan pelahan Pelahan, katanya untuk membalas sakit hati ayahnya Sengaja membuat aku tersiksa seperti ini Mengingat hubungan dulu denganmu Masakah Toan Ching San sama sekali tidak merintangi perbuatan putrinya Yang hendak menyiksamu sekeji ini tanya Xiao Hang Dia dalam keadaan tak sadarkan diri Yaitu karena pengaruh si Hiang Hai Hun San Sahut behujain Pantas, ujar Xiao Hang Kalau tidak, sebagai seorang laki-laki yang bijaksana masakah dia biarkan putrinya berbuat sekeji itu Eh bukankah mereka itu dalam keadaan tertotok Siapakah yang menolong mereka yang Jangan tanya macam-macam lagi leek Lekaskah bunuh aku saja Pinta behujain dengan merintih HMM, bila kamu tidak menjawab dengan baik Biarku siram lukamu dengan air madu kula Lalu ku tinggal pergi dan masa bodoh kamu akan mati Atau sekarat Kata Xiao Hang dengan menjenek Ka, kalian orang laki-laki memang manusia kejam semua Dan caramu membunuh saudara Tai Goan apakah tidak kejam da Dari mana kau tahu Siapakah yang bilang padamu Akulah yang sedang tanya padamu dan bukan kamu yang tanya padaku Tausahut Xiao Hang dengan menjengkol Kaulah yang mesti memohon padaku dan bukan aku yang mohon padamu Nah, katakan lekas baiklah Akanku katakan segalanya Kata behujain Yang datang tadi adalah seorang laki-laki berkepala besar dan berbaju kasar Lebih dulu ia membuka hiatu si Aci Ku dengar darah itu memanggilnya sebagai Samsuko, kakak Guru ketiga Kemudian Aci minta dia membuka hiatu ibunya dan perempuan Hinawi Sing Tiok itu Lalu minta kedua wanita belejat yang lain ditolong pula Hati Xiao Hang terkesiap Ia tahu Aci adalah anak murid iblis tua Sing Siok Hai Ilmu silat yang dipelajarinya dari golongan sangat keji dan jahat Setiap orang persilatan Tiong Goan kalau mendengar Sing Siok Hai Lomo Iblis tua dari Sing Siok Hai Kalau tidak lekas-lekas menyikir tentu juga akan berkerut kening Untung iblis tua itu pun tahu bahwa ilmu silat golongan mereka dibenci oleh umum Maka jarang meninggalkan sarang mereka di Siok Sing Hai itu Seperti Xiao Hang sendiri Selamanya ia tidak tahu apakah iblis tua itu pernah datang ke Tiong Goan atau tidak Tapi kini demi mendengar bahwa orang yang menolong Aci itu adalah Samsuko-nya Jika begitu maka terang anak murid iblis tua dari Sing Siok Hai itu beramai-ramai telah datang ke Tiong Goan Bukan mustahil dunia persilatan bakal terjadi huru hara dan banjir darah Lalu Xiao Hang bertanya pula dan berapa kira-kira usia orang itu membawa senjata apa usianya antara tiga puluhan lebih muda dari dirimu dan tidak tampak membawa senjata apa-apa tutur Bi Hu Jin Oh, dan kemanakah mereka telah pergi tanya Xiao Hang? Entah, aku tidak tahu Ayolah, lekas, lekas kau bunuh aku saja Pinta Bi Hu Jin pula Sesudah tanya dengan jelas baru ku bunuhmu Ingin mati, kan sangat gampang? Kalau ingin hidup, itulah yang susah Demikian jengek Xiao Hang Nah, coba katakan, sebab apakah bunuh Bi Tai Goan, membunuh suamimu sendiri jadi engkau harus tahu sahut Bi Hu Jin dengan sorot metu yang beringas Ya, aku harus tahu, sahut Xiao Hang Aku adalah lelaki yang berhati keras, tidak nanti menaruh belas kasihan padamu Huh, biarpun engkau tidak bilang, apakah kau sangka aku tidak tahu tiba-tiba Bi Hu Jin memaki Sebabnya aku menjadi rusak seperti sekarang ini Semuanya gara-gara perbuatanmu Kamu binatang yang sombong dan congkak Tidak pandang sebelah metu kepada orang lain Kaum orang cidan yang lebih kotor daripada babi dan anjing Kalau kamu mati tentu masuk neraka dengan setan iblis Ayolah, bolehkah siram lukaku dengan air madu Mengapa tidak kau lakukan? Ah, kamu anak jadah, anak anjing, jahanam keparat Begitulah makin memaki makin keji Seakan-akan segala rasa dendam dalam hatinya janda itu harus dilampiaskan seketika itu Sampai akhirnya segala kata-kata kotor dan rendah yang mestinya tidak pantas diucapkan oleh seorang perempuan juga dihamburkan oleh Bi Hu Jin Tapi siau hauniam saja, ia biarkan Bi Hu Jin mencaci maki sepuas-puasnya Wajah wanita celaka itu tadinya pucat lesi Setelah puas memaki, mukanya merah pada malah dan sorot matanya mengunjuk rasa senang Dan sesudah memaki kalang kabut sejenak pula Akhirnya suaranya meredah, sebagai penutup ia mendamprat Kiao Hong, kamu anjing keparat ini Kau bikin aku celaka seperti sekarang ini Aku ingin lihat apakah kelaka sendiri takkan ketular Namun siau huak mendengarkan dengan tenang saja Kemudian ia tanya, selesai belum memaki sementara boleh puas dulu Nanti kulanjutkan memaki lagi Sahut Bi Hu Jin dengan gemas Hektomekar, kamu anak anjing yang tak punya biang Asalnya besarmu ini masih bernapas Pasti aku akan memakimu sampai napas terakhir Bagus, boleh kau maki terus Ujar Siao Hong Kalau tidak salah, waktu pertama kalinya aku bertemu denganmu adalah di tengah hutan di luar kota busik itu Tatkala itu Taigoan Heng Teh sudah dibunuh olehmu Sedangkan sebelumnya aku tidak pernah kenal dirimu Mengapa kamu menuduh aku yang mengakibatkan dirimu terjerumus seperti sekarang ini Hah, kau kira pertemuan kita yang pertama kali adalah di tengah hutan di luar kota busik itu? Huh, justru ucapanmu yang demikian inilah penyakitnya demikian Jengek Bi Hu Jin dengan benci Kamu ini manusia keparat yang tinggi hati Binatang yang sombong Kau anggap ilmu silatmu tiada tandingan di kolong langit ini Lantas kau pandang rendah orang lain Begitulah kembali ia menghembuskan serentetan makian pula Tapi Siao Hong tidak meladeninya Ia biarkan orang memaki sepuas-puasnya Sesudah suaranya serak dan tenaganya lelah Kemudian baru ia tanya Sudah cukup kau maki belum? Tak pernah cukup Untuk selamanya Sahut berhujian dengan gemas Kamu, Jahanam yang sombong dan congkak Biarpun kamu adalah raja juga cuma begini saja Memang betul Biarpun raja Apanya sih yang hebat sahut Siao Hong? Selamanya aku juga tidak pernah anggap ilmu deriku Tiada tandingan di kolong langit ini Umpamanya orang Orang tadi Ilmu silatnya Jelas di atasku Behujian tidak ambil pusing Apakah orang yang dimaksudkan itu Ia masih terus mengomel dengan makian-makian keji lagi Selang sebentar Tiba-tiba ia berkata Hektometer Kau kira pertama kali kamu bertemu dengan aku adalah di luar kota busik? Em, apakah ketika hadir di Pek Hoa Hwee Pameran bunga Di kota Lokyang dulu Tidak pernah kau lihat aku? Siao Hong melengat Pek Hoa Hwee di kota Lokyang itu terjadi dua tahun yang lampau Tadkala mana ia bersama Pura Tiang Lo dari Kaipang memang hadir juga Tapi ia tidak ingat pernah bertemu dengan Behujian di pameran bunga itu Maka katanya Ya, waktu itu Tai Goan Hengte juga ikut pergi ke sana Tapi ia tidak memperkenalkan dirimu padaku Hektometer Kamu ini kutu busuk macam apa Dan perat pula Behujian Paling-paling kamu cuma kepala kaum pengemis Apa yang kau tonjolkan? Huh, dasar lagakmu memang sok Waktu itu, begitu aku berdiri di samping pot bunga anggrek kuning Seketika para ksatria terkesima memandang padaku Semuanya kesemsem dan terpesona pada diriku Tapi justru keparat macamu ini anggap dirimu sebagai seorang jantan tulen Seorang ksatra yang tidak doyan para selok Bahkan memandang sekejap padaku juga enggan Huh, laki-laki palsu, munafik, manusia rendah yang tak kenal malu Kiyais Yauhang mulai paham duduknya perkara Tahutnya, ya, aku pun ingat sekarang Pad hari itu memang betul di samping pot bunga anggrek itu berdiri beberapa orang perempuan Tak kala itu aku asyik minum arak Maka tidak dapat memandang bunga dan wanita apa segala Bila kaum wanita dari angkatan tua tentu aku akan maju dan memberi hormat padanya Tetapi kamu adalah iparku, istri saudara angkatku Sekalipun aku tidak memperhatikanmu juga bukan sesuatu yang melanggar kesopanan Mengapa kamu dendam begitu mendalam padaku Memangnya apakah matamu tidak punya biji metu semprot behujin Biarpun laki-laki mana atau ksataya siapapun Bila ketemu aku, kalau tidak memandangku dari kepala sampai ke kaki Tentu akan memandang dari kaki sampai ke kepalaku Andaikan ada yang merasa dirinya terhormat dan tidak berani jelalatan Pasti juga ingin cari kesempatan untuk melirik padaku Hanya kau, ya, hanya kau, hektometer, dari beratus Lelaki yang hadir dalam pameran itu Hanya kau seorang dari mula sampai akhir melirik sekejap padaku pun tak pernah Ai, memang itulah sifatku Ujar Siau Hang dengan menghela nafas Memang sejak kecil aku tidak suka bergaul dengan kaum wanita Sesudah dewasa, lebih-lebih aku tiada tempo untuk memperhatikan wanita Tewah tidak melulu engka seorang Bahkan wanita yang lebih cantik daripadamu juga mula-mula tidak menarik perhatianku Dan baru kemudian, kemudian Ai, aku pun sudah terlambat kini Apa katamu teriak behujain dengan suara tajam melengking Kau maksudkan ada wanita yang lebih cantik dariku? Siapa dia? Lekas katakan, siapa dia dia adalah Putri Toan Cingsan Encinya Aci, sahut Siau Hang Apakah benar behujain yang membunuh suami sendiri akibat sakit hatinya terhadap Siau Hang? Apa yang akan dilakukan Siau Hang terhadap behujain dan rahasia apa pula yang akan tersingkat? Selamat menikmati